Agama ini, kata Nabi, yang dibawa oleh Nabi, pertama adalah sesuatu yang aneh dan langka, terasa langka di kalangan manusia. Pada saatnya nanti akan langka kembali ke satu hal yang aneh, artinya bukan plan, bukan jadi kehidupan di masyarakat. Saka-aka itu persoalan pribadi-pribadi, bersorangan-bersorangan. Awalnya dimulai juga begitu, orang ramai melihat itu sesuatu yang aneh, dan sulit untuk dijadikan kehidupan. Pada saat itu kembali, dimana kemungkaran menjadi hal lumrah, menjadi perilaku, kebaikan adalah menjadi makhluk-makhluk langka, pelakunya. Maka Rasulullah menyatakan, Alangkah bahagia, bahagialah bagi yang langka-langka ini, yang selalu menghidupkan sunnahku saat manusia umat tidak. Artinya Rasulullah mendoakan bahagia kepada orang-orang ini. Semoga kita selalu berharap pada Allah kita masuk dalam doa Nabi. Doa Nabi-Nya pasti diterima. Kita masuk aja ke sana, bahwa kita masuk dalam doa Nabi. Yaitu yang menghidupkan sunnahku saat manusia mematikannya, menyerang, men-discredit, menghina, dan membelakangku. Sehingga mereka yang komik melakukan awal mahluf naimungkar, itulah orang yang menghidupkan sunnahku. Ini menjadi makhluk yang langka, tapi menjadi makhluk yang bahagia dalam doanya Rasulullah SAW. Maka bahagia kalau dikatakan oleh Rasulullah, itu bahagianya pasti bahagia selama-lamanya. Hasanah fi dunia, Hasanah fila akhirat. Tetapi, apabila dilakukan semua itu karena Allah, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, karena Allah, Allah tidak pernah lupa. Mereka tetap mencatat. Malah kita sendiri sudah lupa, Allah tidak lupa. Orang yang melakukannya sudah lupa. Tetapi, Allah tidak pernah lupa. Juga kejahatan, keburukan. Biasanya pelaku keburukan itu, kalau sudah lama sudah lupa. Juga kejahatan, Juga kejahatan tidak pernah bersalah, karena sudah lama. Tetapi Allah tidak pernah lupa. Tetapi, Allah tidak pernah lupa. Detil. Maka Allah dalam Al-Quran, dikatakan, apa kamu menyangka? Apa kamu menyangka? Allah lalai. Tidak memperhatikan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang sahib. Allah tidak lalai. Sedikitpun tidak pernah lalai. Maka, kalau kita lakukan kebaikan, karena Allah, Allah tidak pernah lupa. Dia kebaikan kita. Dan tidak pernah lupa. Membalasnya.